Intro Pemirsa DPR Deriau telah mengirimkan surat ke pemerintah pusat agar tenaga P3K yang diumumkan pada 10 April nanti menggunakan azaz keadilan dan sesuai dengan realitas seperti mengakomodir guru-guru yang memang sudah lama mengabdi Sebelumnya Pemprov Riau telah mengajukan penerimaan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Total tenaga P3K yang diterima sebanyak 7.688 orang Ini sesuai dengan surat keputusan Menpan-RB tentang penetapan kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah Pengumuman tenaga P3K yang diterima akan dilakukan pada 10 April mendatang Guna mengantisipasi peserta yang lolos seleksi tidak sesuai dengan tenaga di lapangan DPR Deriau melakukan hiring dengan BK Deriau dan Dinas Pendidikan DPRD telah kirim surat ke pemerintah pusat agar tenaga P3K yang diterima menggunakan azaz keadilan Dan sesuai dengan realitas seperti mengakomodir guru-guru yang memang sudah lama mengabdi Ada juga yang berpunyi, dia bertugas di SMAJU, tapi tidak keluar Ada juga yang keluar, tapi penempatan itu tidak ada Pempatan itu sudah sampai kembali Sampai jumpa di SMAJU, tapi juga Bisa diperjuangkan oleh Bapak-Opa, Dinas Pendidikan juga bisa diperjuangkan kepada, saya rasa itu saja. Tanggal berapa hari Pak? Ini kan penumpinan. Yang disampaikan oleh Oral BKD, dan tanggal Dinas Pendidikan akan dihubungkan pada tanggal 10. Untuk penerimaan tenaga P3K terdiri dari tenaga pendidik, teknis, dan kesehatan. Tenaga pendidik atau guru yang akan diterima sebanyak 7.297 orang, lalu tenaga teknis sebanyak 223 orang, dan tenaga kesehatan 168 orang. Fresti dan Randi melaporkan.